Kantor Hukum Adelau dan Partner menggelar dialog Pemilu Damai 2024 dengan tema perlindungan hukum terhadap Pers dalam mewujudkan Pemilu Damai 2024 di Upstreet pada Jumat 9 Februari 2024. Kegiatan yang dirangkaikan dengan peringatan Hari Pers tersebut juga membahas MOU antara Polres Palopo dengan Persekota Palopo. Menghadirkan enam pemateri yakni Ketua KPU Palopo Irwandi Jumadin, Ketua Bawaslu Hairana Parenrengi, dan 5403 Palopo Letkol Armet Kabit Bintoro Priyambodo, Kapolres Palopo diwakilkan oleh Kasih Humas AKP Supriyadi, serta praktisi hukum akademisi Hisma Kahman, dan advokasi jurnalis lubuk raya Deddy Haryanto. Pada kesempatan ini, Ketua KPU Palopo Irwandi Jumadin menegaskan Pers memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan Pemilu Damai. Pers bukan hanya menjadi pilar keempat dalam demokrasi, melainkan sebagai pertahanan dan keamanan. Kondusif tidaknya suatu wilayah bergantung pada penyebaran informasi dalam hal pelaksanaan Pemilu. Selain itu, pihak KPU juga akan membuatkan kartu identitas bagi media yang akan melakukan peliputan saat proses pemilu dilakukan. Pada kesempatan yang sama, Kasih Humas Polres Palopo AKP Supriyadi menyetujui usulan pembuatan MOU antara Polres Palopo dengan insan Pers guna memberikan perlindungan hukum kepada Pers dalam melakukan pemberitaan saat pelaksanaan pemilu di TPS. Pihak polisian sangat-sangat merespon ya dengan adanya kegiatan hari ini, itu akan dibuat yang dulu tentang kekerasan terhadap Pers dalam rangka menuju Pemilu Damai. Sementara itu, penyelenggara Ivan Ahmad Amin mengatakan, tujuan kegiatan adalah menyatukan persepsi dalam bentuk sinergitas dan kolaborasi antara advokat, KPU, Bawaslu, Polri, TNI untuk mewujudkan pemilu damai 2024. Ia menjelaskan ada tiga MOU yang dihasilkan. Yang pertama, bentuk perlindungan terhadap Pers, mekanisme penanganan ketika ada Pers mendapatkan perlakuan yang melanggar aturan, dan menyatukan persepsi berkolaborasi untuk menyukseskan pemilu damai 2024. Ketika ada Pers yang mendapatkan berlaku yang dianggap melanggar buhak, itu kita memperjelas mekanismenya seperti apa. Kemudian yang terkira, kita memperjelaskan persepsi bahwa kita berkolaborasi untuk penyaksesan pemilu damai. Nade Gabrielia mengabarkan dari Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan.